5 Makna Perkutut Bunyi di Malam Hari Di Indonesia sendiri burung perkutut sudah menjadi hewan peliharaan yang hampir semua warga memilikinya, terutama di pedesaan Tanah Jawa. Hal itu dikarenakan ada pepatah tua yang mengatakan kalau laki-laki sejati harus memiliki peliharaan burung perkutut. Bahkan beberapa kalangan juga meyakini kalau burung peliharaan satu ini bisa mendatangkan rezeki, namun ada juga beberapa persoalan di mana burung tersebut menjadi menyeramkan. Itu tidak lain karena adanya makna perkutut bunyi di malam hari oleh para sesepuh, seperti yang terbahas berikut ini. 1. Malapetaka atau Musibah Untuk burung peliharaan ini normalnya akan berbunyi di pagi hari, siang ataupun sore hari saja. Dikarenakan ketika sudah menghendaki malam hari, maka burung akan tertidur selayaknya manusia pada umumnya. Namun tidak dengan burung perkutut, terkhusus bagi beberapa jenis di mana ada berbunyi ketika malam hari saja. Dan kalau memang ini terjadi pada burung Anda, harap diwaspadai karena berdasarkan omongan orang terdahulu, burung perkutut jika berkicau di malam hari bisa mendatangkan musibah ini hampir persis dengan mitos memelihara burung hantu. 2. Pembawa Sial Disebutkan kalau ada, ternyata burung perkutut yang mana di pagi hari tidak ingin berkicau, namun kalau tengah malam saja selalu berkicau. Diakini kalau burung dengan tingkat seperti ini, harap segera dibuang saja, lantaran bisa jadi itu burung pembawa sial. Bukan cuma itu saja, bahkan untuk ketentraman yang sudah ada dan terjalin di keluarga Anda bisa juga terusik lantaran adanya burung tersebut. Beberapa jenis perkutut pembawa sial ini diantaranya yakni seperti perkutut labu geni, perkutut buntel mait, dan juga perkutut kelabang kepipit. 3. Ada makhluk astral Entah benar atau tidak karena memang banyak ungkapan yang membahas mengenai sifat pendeteksi hewan terhadap makhluk astral lebih tajam jika dibandingkan dengan manusia. Burung perkutut menjadi salah satunya, di mana ketika ada makhluk takasat mata datang maka akan berbunyi. Tidak cuma burung perkutut saja, melainkan beberapa hewan lain juga akan melakukan hal serupa. Misal seperti penyebab anjing menggonggong malam hari, arti ayam berkokok jam 12 malam, atau mungkin alasan kucing mengeong keras di malam hari. 4. Ada yang punya niat buruk atau santet Salah satu alasan kenapa burung perkutut di Jawa harganya mahal, ternyata tidak cuma karena suara yang dihasilkan indah dan bisa membuat hati tenteram bahagia saja. Melainkan beberapa orang meyakini kalau ternyata burung perkutut ini juga dapat menjadi pelindung bagi pemiliknya. Menurut pembicaraan terdahulu dikatakan kalau perkutut memiliki kekuatan mistis yang mampu menangkal niatan buruk dari orang lain, atau biasa dikenal dengan santet. Ketika datang untuk santetnya, biasanya perkutut akan sangat panik. Bukan cuma itu saja, beberapa jenis malah akan bertarung dengan sosok niat jahat tersebut, dan sampai-sampai akan merelakan nyawanya sendiri demi menyelamatkan sang pemilik dari niatan jahat tersebut. Sehingga bisa jadi perkutut mati mendadak, dan Anda perlu ketahui arti burung mati di depan rumah yang lainnya. 5. Belum dikasih makan Tanda terakhir yang bisa membuat burung perkutut Anda berbunyi ketika malam hari tiba yakni masih belum dikasih makan sejak sore, atau bisa jadi sedang lapar lagi karena kurang memuaskan pemberian makan sebelumnya. Jelas saja ketika merasakan lapar, perkutut peliharaan akan memanggil-manggil sang majikannya agar diberikan makanan yang sudah menjadi kebiasaannya. Cara memelihara burung perkutut agar cepat gacor juga tidaklah sulit, salah satunya yakni rutin dalam memberikan makanan. Namun kalau memang Anda sedang tidak ada di rumah atau mungkin tidak memungkinkan terbangun di malam hari, alangkah lebih baik memberikan pasokan makanan sedikit lebih banyak agar burung bisa menyesuaikan takaran makanannya sendiri. Dikarenakan cukup tidak memungkinkan bagi sang burung untuk selalu menghabiskan makanannya dalam sekali teguk, pastinya akan dicicil selama beberapa waktu hingga pada akhirnya makanan benar-benar habis tak tersisa, begitu juga dengan minumannya. Dan Anda bisa mengetahui juga soal manfaat kacang ijo untuk perkutut yang baik bagi suara dan kesehatannya. Namun kebanyakan makna perkutut bunyi di malam hari ini adalah pembicaraan dari zaman terdahulu, yang mungkin masih ada beberapa kali kebenarannya. Akan tetapi Anda tidak bisa mempercayai sepenuhnya, lantaran nasib dan kondisi semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Alangkah lebih baik jika Anda melakukan pemeliharaan terhadap burung perkutut ini sebagai hobi dan kesenangan saja, dan disarankan untuk mempercayai makna perkutut bunyi di malam hari pada poin terakhir di mana bisa dijelaskan secara ilmiah. Bagi Anda yang mungkin penasaran dan ingin melakukan pemeliharaan terhadap burung perkutut satu ini sebagai hewan lomba, berikut ini cara merawat perkutut agar jinak dan gacor lebih cepat ketimbang dengan perawatan biasa. Dikarenakan untuk cara memelihara perkutut ini sendiri, bisa dikatakan cukup mudah karena Anda cuma perlu menyediakan stok makanan bernutrisi yang cukup minuman dan juga perawatannya. Tidak terkecuali Anda juga bisa mengetahui manfaat memandikan perkutut malam hari yang masih belum diketahui oleh banyak pemelihara. Demikian teman-teman kum mania, sedikit informasi video kali ini yang baru saya sampaikan tentang penjelasan 5 makna burung perkutut bunyi di malam hari. Semoga video ini bermanfaat bagi para pecinta burung perkutut, khususnya wilayah negara Indonesia tercinta. Dan terima kasih, yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, like, komen dan share ke media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Salam Aktifitas Bahagia Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya.